Assalamualaikum Halo sahabat suara rakyat Bagaimana kabar kalian kali ini semoga diberikan kesehatan selalu ya Nah dalam video kali ini suara rakyat akan membahas salah satu potensi yang ada di wilayah pantura Kabupaten Subang Jawa Barat yaitu rumput laut namun ada yang unik nih sob rumput laut yang satu ini bukan dari laut tapi berasal dari tambak Hah kok bisa Nah untuk lebih jelasnya simak terus video kali ini ya sob jenis rumput laut yang dibudidayakan ditambak ini adalah jenis Gracilaria perucosa rumput laut jenis ini merupakan salah satu spesies dari Rodopita atau rumput laut merah rumput laut ini bersifat yurihalin yaitu kemampuan untuk dapat hidup pada perairan bersalinitas 15-30 PPT pertumbuhan rumput laut Gracilaria perucosa diketahui lebih baik di tempat dangkal yang memiliki intensitas cahaya tinggi daripada di tempat dalam oleh sebab itu jenis rumput laut ini sangat cocok dibudidayakan ditambak nah sahabat suara rakyat masyarakat petani tambak di wilayah pantura Kabupaten Subang sendiri selain membudidayakan berbagai jenis ikan dan udang juga sebagian besar menambah penghasilan mereka lewat budidaya rumput laut budidaya rumput laut jenis ini juga tergolong mudah namun penghasilannya cukup menjanjikan itulah sebabnya mengapa banyak petani tambak di wilayah pantura Kabupaten Subang yang membudidayakan rumput laut rumput laut Gracilaria dapat dipanen saat mencapai umur 60 hari usia panen tersebut dinilai telah mempunyai kandungan agar yang optimal dibanding usia di bawah 60 hari Oh iya dalam industri pangan produk formulasi rumput laut digunakan sebagai bahan tambahan pangan pada bakso nugget sirup es krim yogurt jus dan jelly selain produk pangan rumput laut juga bisa dijadikan pupuk kosmetik serta bahan baku parmasi rumput laut juga mengandung asam lemak omega-3 serta antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan jantung beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan gizi dalam rumput laut terlihat mampu menurunkan tekanan darah mengurangi kolesterol jahat kolesterol total serta mencegah pembekuan darah rumput laut juga mengandung cat besi yang dapat membantu tubuh memproduksi energi lebih banyak nah sahabat suara rakyat inilah salah satu budang produksi penghasil rumput laut yang berada di desa Tanjung 3 Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang Jawa Barat gimana tertarik kan sama budidaya rumput laut hehehe nah sampai disini dulu ya video kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like juga video ini agar channel ini semakin berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati